Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, pada video kali ini saya akan coba mengulas sebuah materi tentang, ya materi yang cukup dasar gitu ya di bidang informatika, yaitu materi tentang memori. Tapi di materi yang akan saya sampaikan ini, saya akan fokus pada materi tentang memori cache. H-C-H-A-C-E, C-A-C-H-E, cache. Jadi saya akan fokus pada materi itu, nanti saya akan ulas mengenai memori itu seperti apa, dan apa sih memori cache itu, berbeda dengan memori yang lain juga seperti apa. Tetap bersama saya di kanal Mas Yungo. Materi ini merupakan salah satu bagian dari mata pelehu undang main informatika, yang ada di jurusan teknik informatika program Sarjana. Saya akan ulas dulu kira-kira garis besarnya seperti apa. Saya akan mungkin bahas untuk, ada computer memory system, terus ada case memory principle, dan element of cache site. Jadi, ada tiga pokok bahasan yang akan saya bahas nantinya, ada computer memory system, cache memory principle, dan element of cache site. Yang ketiganya ini akan saya coba pisahkan menjadi tiga video yang berbeda, menjadi tiga bagian nanti. Nah, kita bahas yang pertama yaitu mengenai computer memory system. Memori yang ada di sistem komputer itu memiliki beberapa karakteristik kunci. Yang karakteristik kunci tersebut itu ada kurang lebih ada delapan. Yang pertama adalah lokasi. Yang kedua adalah kapasitas. Yang ketiga adalah unit of transfer, kemampuan untuk mentransfernya. Akses method, metode aksesnya. Terus ada performance dari memorinya tersebut. Terus physical type untuk fisiknya, physical karakteristik, dan organization. Saya akan ulas beberapa karakteristik kunci yang menurut saya itu penting untuk diulas di sini. Yang pertama, kaitan lokasi. Lokasi itu ada dua. Internal dan External. Nah, kalau Internal Memory itu biasanya istilah Internal Memory itu lebih banyak mengarahnya kepada RAM. Tapi sebenarnya ada banyak beberapa Internal Memory lain yang ada di dalam komputer kita. Misalnya di prosesor, itu ada memori lokal yang disebut dengan register. Lalu ada juga cache tadi ya. Cache tadi. Yang juga ada di bagian prosesor. Lalu kalau external memory, ya berarti memori yang berada di luar komputer. Artinya tidak menempel langsung di motherboard. Biasanya dibutuhkan storage device. Seperti hard disk, gitu ya. Terus T, yang bentuknya tape, yang bentuknya tape, yang bentuknya pita seperti itu. Mungkin flash drive, terus apalagi CD, dan yang lain-lain. Yang dimana untuk mengakses media penyimpanan itu, kita butuh I.O. Controler. Jadi nanti prosesor bisa mengakses dia, itu melalui perangkat I.O. controller. Terus dari segi unit of transfer. Kalau internal memory itu biasanya satuannya adalah bytes. Atau bahkan kalau internal memory yang tadi cache ataupun register itu dia dalam bentuk words. Di mana words itu panjangnya ada yang 8, 16, 32, 64 sekarang ya. Jadi tergantung apa prosesornya tadi. Ada 8 bit, 16 bit, 32 bit, atau 64 bit. Itu beberapa words yang umum yang dikerjakan oleh prosesor kita. Kalau external memory, itu hanya dalam byte. Tapi byte-nya itu bisa mendapatkan imbuhan. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, 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 dan seterusnya. Sekarang terabyte sudah umum. Untuk digunakan di level personal computer. Untuk internal memory, unit of transfernya itu sama dengan jumlah. Ini membahasannya sama dengan jumlah jalur elektrik yang masuk dan keluar ke dalam memori modul. Modul memorinya. Ini bisa jadi sama dengan panjang dari wordnya tadi. Tapi sangat mungkin juga lebih besar. Dari 128 atau 256 bit. Nah, di memori internal itu ada tiga term yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada word tadi ya. Ada addressable unit dan unit of transfer. Word itu adalah sebuah ukuran atau satuannya. Jumlah bit yang akan diproses oleh memori tersebut. Nah, jadi jumlah bit yang akan diproses. Jumlah bit panjang instruksinya. Itu word. Sebenarnya ada beberapa jenis word. Ada word, double word, dan quad word seterusnya. Nah, cuman ini term-sebut word. Karena yang diproses oleh CPU itu bentuknya word. Lalu ada addressable unit. Berarti ini adalah sebuah unit yang bisa dibelikan alamat. Jadi, setiap word itu biasanya ada alamatnya di dalam media penyimpanan. Kalau misalnya di media penyimpanan eksternal, itu kita kenal dengan sektor. Nah, kalau di internal memory, itu hanya ada addressable unit. Seperti itu. Lalu, terus ada unit of transfer. Itu adalah jumlah bit yang dapat dibaca ataupun ditulis ke dalam memori dalam satu-satuan waktu. Nah, dari segi akses method, metode aksesnya. Jadi, komputer memori itu ada sequential access. Berurutan atau direct access, atau random access, ataupun associate. Kalau sequential ini mungkin di memori eksternal. Kalau random access itu posisinya di RAM. Karena RAM kan singkatannya random access memory. Kalau associate, saya kurang tahu di mana latahan. Oke, lalu dari segi performance, ada access time, ada transfer rate, dan memory cycle. Biasanya, transfer rate itu memang salah satu pertimbangan juga yang mempercepat performa dari sebuah komputer. Katakanlah, kita bicara hard disk dan SSD, transfer rate dan SSD itu lebih kencang. Atau kita bicara flash drive, ada berbagai jenis flash drive. Ada yang seperti ini, ada yang bentuknya macam-macam gitu. Nah, mereka memiliki transfer rate sendiri-sendiri. Makin bagus transfer rate-nya ketika kita melakukan copy paste ke dalam media penyimpanan itu makin cepat. Terus, tipenya ada dua. Ada volatile dan non-volatile. Jadi, secara sederhana. Volatile itu adalah sebuah memori yang ketika dia kehilangan daya atau elekt kehilangan listrik gitu ya, datanya akan hilang. Dengan memori non-volatile adalah memori yang ketika, walaupun daya itu hilang, dia akan tetap ada. Datanya tetap bertahan di dalam memori tersebut. Yang termasuk dalam memori volatile ini adalah RAM. RAM itu kalau misalnya listriknya mati, data yang ada di RAM akan hilang. tapi kalau di hard disk, ataupun di flash drive, ataupun memori card, CD, itu dia termasuk yang non-volatile. Walaupun listriknya hilang, elektrisitasnya itu hilang, dia tetap ada di dalam situ. Jadi, ada dua jenis, volatile dan non-volatile. Jadi, nanti kalau misalnya mendengar istilah volatile berarti ya, apapun bentuk memorinya, tapi ketika listriknya hilang, datanya hilang. Artinya, ketika daya hilang, data ikut hilang. Tapi, kalau non-volatile, walaupun daya hilang, datanya tetap. Baik, itu tadi sedikit ya pembahasan saya tentang memori itu, komputer memori secara umum. Jika dalam video tadi ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada kesalahan, mohon untuk bisa koreksi, silakan tulis koreksinya di kolom komentar. Ataupun ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan lanjutkan nanti dengan video selanjutnya di bagian yang kedua, di part yang kedua. Saya akan bahas mengenai komunikasi antar memori yang ada di komputer terlebih dahulu. Dan nanti pada video berikutnya, saya akan bahas tentang cache memori. Baik, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.